Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Bang Ahmad ya teman-teman Di channel Sukadadipam Oke sahabat channel, dimanapun berada hari ini Bang Ahmad akan mengajak teman-teman subscriber semua Khususnya teman-teman semua yang lagi mencari inspirasi atau edukasi Di dunia pertanian atau pertanaan Kebetulan di channel Bang Ahmad ini akan membahas seputar tentang pertanian dan pertanaan Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Bang Ahmad akan mengajak teman-teman semua Untuk melihat pertanian punya Bang Ahmad Siapa tahu pertanian Bang Ahmad bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman Terutama petani muda Jadi apapun situasinya dan kondisinya Kalau teman-teman ingin bertani itu pasti ada solusinya Dengan cara kita berpikir positif ya teman-teman Oke teman-teman, sebelum lanjut Seperti biasa teman-teman cukup tonton hingga selesai Tidak usah subscribe Cukup simak hingga selesai Dan bisa juga dibagikan ya teman-teman Semoga sedikit banyaknya video yang saya buat bisa menjadi edukasi atau inspirasi teman-teman sendiri Oke teman-teman, di sesi kali ini teman-teman akan saya tunjukkan pertanian Bang Ahmad yang sudah saya geluti Pertama, pertanian lokasi Bang Ahmad Seperti halnya teman-teman bisa lihat Ini medannya sangat miring sekali ya teman-teman Kalau menurut saya Medannya ini kurang lebih 80 derajat Dan Di lokasi sangat miring ini Bang Ahmad manfaatkan untuk pertanian Tumpang Sari Salah satu yang saya kembangkan yaitu pertanian kacang tanah ya teman-teman Oke, lanjut saja teman-teman akan saya tunjukkan sambil kita jalan-jalan ya teman-teman Kita pelan-pelan ya teman-teman Karena jalannya di hari ini Khususnya di pagi hari ini Itu lumayan licin teman-teman Sengaja saya tidak membawa motor karena Jalan licin Dan lokasi pertanian saya ini tidak jauh dari rumah saya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Inilah Lokasi pertanian yang lagi saya kembangkan ya teman-teman Seperti halnya teman-teman lihat Ini perkebunan Tadah hujan ya teman-teman Dengan kemiringan kurang lebih 80 derajat Tanaman pokok yang saya tanam di sini yaitu kacang tanah Untuk tumpang saringnya bermacam-macam ya teman-teman Jadi untuk edukasi tumpang saringnya Di video berikutnya Bang Ahmad akan saya review Seperti apa Jadi hari ini Teman-teman saya ajak untuk melihat Tanaman kacang tanah saya Seperti ini ya teman-teman Ini penampaan tanaman kacang tanah Baru berumur kurang lebih 15 hari ya teman-teman 15 hari tanam Jadi lahan yang saya tanam kacang tanah ini Tidak terlalu lebar ya teman-teman Dengan Luas seperti ini Saya habis bibit Biji ya teman-teman Kurang lebih 13 kilo Yang awal mulanya Saya cuma menanam 2 kilo Dan saya kembangkan lagi Menjadi 12 kilo Sisanya Saya goreng untuk dipakai cemilan ya teman-teman Kita lihat dari bawah ya teman-teman Oh iya teman-teman Bagi petani muda Yang ingin bertanah Melainkan tidak punya lahan Saran saya ya teman-teman Jangan berpikir negatif baulu Banyak cara Kita ingin Memulai usaha Atau bertani Seperti halnya Saya sendiri ya teman-teman Ini lahan yang saya Tanami kacang tanah ini Kebetulan Bukan lahan saya ya teman-teman Melainkan saya Mengelola Dengan sistem Bagi hasil Dengan pemilik lahan tersebut Bagi teman-teman sendiri Yang tidak punya lahan Untuk memulai bisnis pertanian Jangan khawatir Dengan cara kita mengelola Lahan orang Kita bisa bertani Seperti itu yang saya lakukan ya teman-teman Dan seperti ini ya teman-teman Ini miring sekali Kelihatan ini Habis hujan Tanahnya sangat Pekat sekali teman-teman Ini kemiringannya seperti ini Ini semua Saya tanami kacang tanah Tanaman utamanya ya teman-teman Ini daun ubi Ini talas ya teman-teman Kalau di Kota sebelah itu Ada yang namanya Talas belitung Nanti selain review Tanaman tumang sari Saya akan Membuat video Tentang Cara Cara saya merawat Kacang tanah ya teman-teman Hingga panen Jadi untuk hari ini Sekedar edukasi saja ya teman-teman Semoga Apa yang saya Berikan Untuk teman-teman semua Bisa menjadi edukasi Terutama di bidang Pertanian Dan Bisa menangkap Yang namanya Potensi bisnis pertanian Untuk teman-teman semua Saya ulangi lagi Bagi teman-teman yang Tidak punya modal Maupun cukup modal Yang ingin bergelut Atau berkecimpung Di dunia bisnis pertanian Jangan Bekercil hati Banyak cara Untuk kita memulai Usaha Di bidang pertanian Ya teman-teman Dan Lokasinya Seperti ini teman-teman Di bawah itu Selain pohon jati Saya tanami cabai Dan Di bawah juga sungai ya teman-teman Rencana Rencana pagi hari ini Saya Selain mengambil video Teman-teman Saya ingin mencari rumput Daun ubi Untuk pakan ternak Yaitu ternak Kelinci saya Teman-teman Karena Kemarin Saya tidak Jadi Mencari rumput Karena situasi hujannya Sangat lebat Seperti ini teman-teman Kemiringannya Dengan pohon jati ini Tinggi saya Kurang lebih Sama Karena miringnya Teman-teman Nah ini Seperti ini teman-teman Kita Cek Saya harus Merangkak ya teman-teman Karena miring Sekali Ini Tanaman kacang Tanah saya Oke teman-teman Seperti itulah Video singkat Edukasi dari saya Untuk bertani Jadi Untuk teman-teman semua Jangan berkecil hati Untuk memulai Bisnis usaha tani Oke Sahabat Channel Dimanapun berada Disini dulu Video singkat saya Dan ditunggu video Selanjutnya Dari saya Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton